Pantangan Penderita Asma Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami asma, sebab penyakit ini menghalangi penderitanya untuk beraktifitas dengan bebas. Asma merupakan penyakit yang dapat dipicu oleh alergi tertentu seperti debu, ulu binatang, stres, dan iklim. Tak hanya itu, tahukah anak bahwa makanan juga bisa berdampak demikian? Berikut adalah Pantangan Penderita Asma Yang pertama, Telur Biduran adalah reaksi kulit yang paling sering terlihat pada orang yang alergi telur. Alergi telur ini juga bisa memicu asma. Pemimpinnya alergi telur terjadi pada anak-anak. Jika Anda alergi telur terhadap makanan yang satu ini, sebaiknya hidup dikonsumsinya sama sekali. Dua, Susu Susu memang baik untuk kesehatan, namun bagi beberapa orang konsumsi susu dapat memicu terjadinya serangan asma seperti mengi, patuk, dan gejala gengguan pernafasan lainnya. Jika Anda alergi susu, sebaiknya Anda juga menghindari produk olahan susu. Misalnya keju dan yoghurt juga sebaiknya dihindari jika Anda alergi susu. Tiga, Kacang Siapa sangka, ternyata kacang juga bisa disituskan serangan asma. Ini biasanya terjadi pada mereka yang alergi terhadap kacang. Biasanya orang yang alergi terhadap kacang juga alergi terhadap bulu binatang, debu, serbuk sari tumbuhan. Empat, Kerang Alergi kerang sering terjadi pada anak-anak. Orang dewasa tentu juga bisa mengalami alergi jenis makanan laut yang satu ini. Jika Anda alergi kerang, sebaiknya hindari juga kepiting, udang, lobster, dan tiram. Ini karena makanan tersebut juga bisa memicu timbunnya alergi. Yang terakhir, Makanan Instan Makanan instan seperti sup dan buah atau sayuran yang dikeringkan biasanya mengandung pengawet sodium bisulfit, potassium bisulfit, sodium metabisulfit, potassium metabisulfit, potassium metabisulfit, dan sodium sulfit. Pengawet tersebut dapat memicu serangan asma pada orang yang hipersensitif. Selain yang sudah disebutkan di atas, sebenarnya masih banyak lagi makanan dan minuman yang bisa menyebabkan alergi. Misalnya ikan, gandum, kedelai, kentang, bir, dan lainnya. Itulah beberapa pantangan penderita asma. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menonton video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!